Intro Bang, kemarin waktu rekenas di Hambalang sebenarnya masyarakat menunggu nih sikap yang clear, yang jelas dari Prabowo tapi masih gantung nih bang apa sih sebenarnya sikap resminya ya baik, terima kasih buat semuanya terijaya, polemik dan teman-teman arsumber serta para hadirin pemirsa di rumah yang pertama kalau menanyakan sikap sebetulnya sikap Pak Prabowo dan Partai Geridas sejak partai berdiri sampai hari ini gak pernah berubah ya dia selalu istikomah, selalu konsisten apa itu konsistennya? konsisten selalu mengutamakan, mengedepankan kepentingan bangsa kepentingan negara dan kepentingan rangkaian itu tegak lurus ke atas tinggal dijabarkan dalam hal apa bagaimana apa dan seperti apa kira-kira begitu nah dalam rapimnas kemarin sebetulnya sudah jelas ya sikap dan penegasannya bahwa Pak Prabowo menyampaikan bahwa Partai Gerindra siap membantu pemerintah bila diperlukan jadi ada ada tambahan kata-katanya dan siap membantu pemerintah itu ya bisa di dalam, bisa di luar dan itu tidak berubah juga seperti pertemuan sebelumnya di istana sama Pak Prabowo menyampaikan Partai Gerindra ya Pak Prabowo siap membantu pemerintah bila diperlukan sama juga ketika pertemuan pertama setelah Pilpers yaitu di MRT Lebak Bulus sama gak ada yang berubah tiga, dua pertemuan itu dan satu hajatan nasional Gerindra sama bedanya dimana dari tiga pertemuan tersebut waktu pertemuan pertama di MRT itu masih bicara lebih umum lebih umum artinya demi kepentingan bangsa negara Partai Gerindra Pak Prabowo Sandi ya membangun komunikasi memenuhi undangan harapan para pihak untuk ada pertemuan di MRT itu kenapa harus ada pertemuan kita tahu suasana hari itu ya suasana sebelumnya Pilpres sangat tajam sangat keras terjadi polarisasi Pak Prabowo tidak ingin bangsa ini pecah tidak ingin di grassroot semakin tajam nanti terjadi chaos terjadi kerusuhan terjadi masalah dan sebagainya tidak ingin dan tidak ingin dimanfaatkan oleh pihak pihak ketiga sebagai alat untuk memecah belah bangsa dan sebagainya ketiga itu banyak isu yang luar biasa Pak Prabowo memenuhi undangan itu dalam rangka persatuan dan kesatuan menurunkan tensi politik dalam rangka membangun komunikasi sebagai orang Jawa orang Timur bersilaturahmi kita boleh beda partai bela sikap beda Pilpres tapi silaturahmi tetap jalan komunikasi jalan baik ya Bang Risa ini kan memang belum clear ya artinya memang masyarakat menunggu Prabowo gabung atau enggak begitu kan kalau tadi kan memang masih gantung ya nah ini ada informasi juga katanya sikap resmi belum disampaikan untuk gabung atau tidak karena sampai hari ini katanya belum clear juga nih posisi menteri dan jumlanya karena jangan sampai Gerindra trauma nih dengan Batu Tulis dan Tukumar kemarin jangan-jangan udah menyatakan koalisi tapi enggak dapat menteri atau dapatnya sedikit bagaimana Bang Risa ya kita tidak ada trauma atau bagaimana memang kita tidak pernah minta dari pihak kami tidak pernah minta yang kami sampaikan apa tidak berubah yang sampaikan oleh beliau bahwa kami kan punya visi misi punya program disampaikan di banyak kesempatan untuk kepentingan siapa bukan cuma untuk kepentingan Pak Jokowi kepentingan bangsa negara visi misi program Pilpres di bagian kesempatan siposium komprehensi dialog dan mana-mana dan itu juga disampaikan kemarin bedanya di MRT sama di istana di istana lebih di elaborasi lebih dipertajam bagaimana agar Indonesia maju bangkit pertumbuhan ekonomi sampai dua digit umpamanya visi Pak Prabowo bagaimana tentu kita menghargai menghormati Pak Jokowi punya visi misi program yang dua bersama dengan partai koalisi kita hormati tapi kan kami juga punya nah kalau dua kekuatan ini dipersatukan dalam sebuah konsep itu kan sesuatu yang baik konsepnya apa satu ketahanan pangan atau kedotan pangan Indonesia negara agraris jabarkan oleh beliau di istana gitu tidak hanya bicara ketahanan pangan atau bagaimana caranya disampaikan kemudian pertahanan yang kuat keamanan yang kuat bagaimana negara-negara di dunia itu rata-rata itu tiga konsentrasinya pertama kedotan pangan kedua energi pertahanan ya kan keamanan ketiga energi oke bahkan ditambahkan lagi apa penyediaan air sekarang ke depan negara-negara dunia itu fokus pada penyediaan air baru yang kelima apa pemerintahan yang kuat jadi di pertemuan istana lebih pada itu tapi kan Pak Prabowo menyampaikan ini konsep gagasan silahkan mau dipakai boleh tidak boleh kan begitu disampaikan oleh Pak Prabowo nanti kami sudah menyampaikan gimana jadi gini kan tadi disebutkan kita gak pernah minta apa Green Drive gak pernah minta kalau diminta membantu kita bantu kalau gak diminta kita gak gak bantu gak apa-apa gitu kan nah ini porsinya presentasinya gedean mana gedean pengen minta apa pengen bantuin atau gak pengen bantuin jadi kalau bicara porsi ngarepnya yang mana maksudnya kita pada posisi yang pasif dong kita kan tahu diri kita bukan partai pengusung ya kan jadi demi kepentingan bangsa kepentingan gara siap bila diminta tapi juga kita gak kita siap juga di luar Pak Prabowo kan nyampaikan kami siap di luar di MRT begitu check and balance kemarin di standa kan disampaikan juga siap di luar sebagai partai penyeimbang sebagai check and balance jadi jelas sikap kita jadi gak ada bicara berapa jumlahnya posisinya dimana ya kan partai-partai pengusungannya gak tahu dapetnya berapa dimana siapa orangnya apalagi kita bos oke baik Bang Riza kalau bicara konsep tadi Bang Mardani dari PKS bilang konsepnya Prabowo Sandi Adil Makmur itu gak match dengan konsepnya Pak Jokowi Maruf Amin ya tentu saja capresnya berbeda tidak mungkin konsepnya sama cuma kan tujuannya pasti sama untuk kepentingan bangsa kepentingan negara ya kalau kita ke Bandung ada yang mau lewat tol ya kan ada yang lewat Cianjur ya kan tapi kan tujuannya sama silahkan dikombinasikan begitu mempamanya jadi itu bisa saja jadi silahkan saja memang konsep tidak mungkin sama fokusnya pasti beda strategi dan cara tapi tujuan sama nanti begitu dipersatukan dilihat konsep itu kan sebetulnya bisa terimplementasi dengan berbagai syarat mungkin konsepnya bagus tapi tahun ini belum bisa dilaksanakan begitu mungkin dua tahun lagi ini konsep malah lebih baik oke baik nah kalau bicara konsep dalam pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Abrawo kemarin mungkin ada info dari Pak Abrawo respon dari Pak Jokowi wah konsepnya bisa kita gabung nih sehingga misalnya Green Ray kita butuhin atau bagaimana ya Pak Jokowi sangat merespon Pak Jokowi tahu lah Pak Abrawo orang pintar orang cerdas pengalamannya banyak jaringannya banyak dan sebagainya selama ini kan Pak Jokowi sangat respect selalu merespon dan baik menyikapi Pak Prabowo apapun yang disampaikan apalagi bicara konsep Pak Prabowo itu kalau bicara 5 jam juga berarti bisa jadi Pak Prabowo itu orang pintar Anda kalau membedakan orang pintar sama orang pintar itu satu aja kasih bicara makin lama kelihatan makin pintar makin blow on pemimpin cara baik tapi di pertemuan kemarin Pak Jokowi minta gak Pak Prabowo bantu siapin kader sekian gitu diminta gak kemarin oh enggak enggak sejauh itu Pak Jokowi mengerti posisi kita Pak Prabowo mengerti posisi kami oke baik terima kasih Bang Rizya Patria